Hai semua, balik lagi nih di cek propertis sebelah. Hari ini gue lagi datang ke acara peresmian marketing galeri Podomoro Tenjo. Masih inget dong sama keunian berkualitas, terjangkau, dan punya infrastruktur transportasi yang super lengkap ini. Nah, supaya memori kalian bisa lebih refresh lagi, yuk kita lihat sedikit cuplikannya. Nah, ini dia nih. Kalau ini adalah tipe angsana yang super spesies dengan konsep rumah tumbuh. Plafonnya tinggi banget ya, kacanya besar-besar, dan layout rumahnya juga sangat maksimal loh. Jadi keinget deh, gimana luasnya halaman belakang rumah ini. Bener-bener bikin homie banget. Nah, kalau yang ini adalah tipe rumah di klaster Kalamenta, yang sangat terjangkau banget loh. Ini tipe favorit nih. Untuk kalian yang sudah kehabisan rumah tipe ini, tenang aja. Karena di video ini bakal ada klaster baru yang akan diluncurkan di Podomoro Tenjo. So, stay tune ya. Sebelum kita nonton video peresmiannya, yuk kita nonton dulu video teaser. Terima kasih telah menonton video ini. 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 You need to build your life. This is a city which will continue to grow in its development, providing a high investment value. Kota Podomoro Tenjo. This is where your future is. Marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Dan oleh Vice President Corporate Marketing Agung Podomoro Len. Oleh karena itu, kepada yang terhormat, Bapak Agung Wira Jaya kami persilakan. 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 Dan Kamil, Pak Agung Wira Jaya kami persilakan. Bapak Agung Wira Jaya kami persilakan. Dan kemudian juga kepada Bapak Jaya ini sendiri. Dan juga hadir di tempatnya kita. Bapak Ustad Kemagus Muryana. Selamat datang. Beliau jauh-jauh datang dari Bogor langsung. Untuk hadir di sini. Untuk mendekati orang ini juga. Kemudian seluruh jajaran dan direksi dari staff di Podomoro Len. Yang saya tidak bisa ucapkan satu persis. Dan Merpati Putih ini merupakan simbol dari harapan masyarakat Tenjo. Terbebas dari ketinggalan di sektor ekonomi dan juga pembangunan. Tiga kita lepaskan. Satu. Dua. Dan tiga. Yeay. Ayo ya. Semuanya sudah siap? Baik kita akan menggunting kita hidup bersama-sama Bapak Ibu dalam hitungan tiga lagi ya. Kita hidup bersama-sama di dokumentasi sudah siap dan influencer. Sekali lagi kita akan memilihkan area belakang perempuan hidup. Ini ada. Nanti di dokumentasi kalian juga terperumur ya di luarannya. Sekarang ketiga. Satu. Dua. Dan tiga. Nah supaya tidak penasaran, yuk kita masuk ke marketing galerinya. Jujur ya guys. First impression gue, kantor marketing ini megah dan nyaman banget. Kota Podomoro itu seakan kasih statement ke kita nih bahwa mereka beneran serius untuk mengembangkan kawasan ini. Di marketing galeri ini, kalian juga bisa lihat nih master plan dari Kota Podomoro. Di sini terlihat dari daerah CBD-nya, TOD-nya, fasilitasnya, hingga kawasan perumahannya terlihat jelas ya guys. Dari sini juga kita bisa melihat nih bahwa Kota Podomoro ini dibangun oleh developer yang biasa membedakan projek projek high-end. Jadi, walaupun produk di Kota Podomoro ini termasuk berjangkau ya, tapi keter premium-nya itu masih sangat nolak. Oh iya, di sini Pak Zaldi lagi jelasin nih klaster terbaru di Podomoro Tenjo, yaitu klaster bergendi dan kalamen tafuri. Supaya lebih jelas dapet infonya, yuk kita ajak Pak Zaldi ngobrol bareng. Halo semuanya, hari ini seneng banget kita lagi ada di Kota Podomoro Tenjo, dimana hari ini adalah hari pesen dari kantor marketing Kota Podomoro Tenjo. Selamat nih Bapak. Terima kasih. Hari ini ada aku, Warir Habs, dan Bapak Zaldi di Harga, soalnya aku akunan pahit presiden dari Kota Podomoro, dan ada adunan sosiawan. Halo, siapa? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih Pak Zaldi tentang Kota Podomoro, supaya semua orang makin tahu tentang Kota Podomoro Tenjo. Iya. Oke. Untuk pertanyaan pertama kita kasih ke Akang ya. Oke. Gini Pak Zaldi, kita kan ketemu kurang lebih baru 2-3 bulan yang lalu Pak ya. Iya. Belum jadi sekarang udah jadi nih, luar biasa ya Pak. Iya. Progresnya cepat sekali. Emang kita kebut Pak. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, dari awal itu sampai sekarang sudah berapa ya Pak yang terjual? Iya. Sampai saat ini sudah lebih kurang lebih dari 1.600. 1.600. Iya, luar biasa sekali. Itu rencana serah terima kapan Pak? Serah terimanya untuk ini yang 2 tahun ke depan. Oh 2 tahun ke depan. Sudah mulai serah terima. Sudah mulai serah terima. Jadi, statement juga Pak ya. Untuk bikin kantor marketingnya ya cepat, gimana ntar rumahnya Pak ya? Iya. Ya ini kan lahannya lagi pemerataan. Betul. Pemerataan, orang proyek lagi jungkir balik nih. Betul, betul Pak. Nanti tinggal pembangunan sudah jalan. Iya, siap. Kalau boleh tahu mungkin latarnya gimana ya Pak? Pembelinya siap aja tuh Pak? Pembelinya yang pertama adalah orang sekitar Tenjo. Oke. Sekitar Tenjo, orang... Ring satunya Pak ya? Ring satu. Orang Tangerang, ya sampai ke Serpok. Oke. Itu ini, surrounding area. Nah yang berikutnya adalah workers area. Yang sepanjang mereka yang bekerja di stasiun-stasiun kereta. Oke. Stasiun-stasiun kereta dari Jakarta sampai ke Tiga Raksa. Jadi sekarang semua warga Tenjo bisa punya rumah sendiri ya Pak? Betul, betul. Jadi kalau mereka kerja di dekat stasiun, mereka nggak perlu kendaraan bermotor nanti. Betul. Tinggal naik sepeda, stasiun, terus ya langsung ke kantornya naik kereta. Oh, jadi makin sehat juga ya Pak? Iya. Dan murah. Murah ya? 7 ribu kan, PP. Wah, murah banget ya. 7 ribu udah nyampe Jakarta ya. Dan sehat juga kan. Wah, ada biasa nih Kota Kodungur Tenjo ya. Terus kalau progres dari proyek pembangunan Kota Kodungur Tenjo ini gimana nih Pak Dali? Iya. Jadi yang pertama memang kita khususkan untuk para penghuni yang sudah memilih. Oke. Jadi rumah kita akan bangun sesuai waktu, ya. Dan juga fasilitas kita utamakan. Jadi clubhouse itu akan jadi sebelum rumah jadi. Wow. Iya. Clubhouse kita di... Kebalikan ya Pak dari developer lain ya. Biasanya kan rumah jual dulu baru bangun clubhouse Pak ya. Ini kebalikan. Ini sekarang kita memang harus improve terus lah ya. Service-nya dulu nih Pak ya. Service terus. Nah ini clubhouse kita ada di... Persis di sebelah marketing gallery ini. Oh. Ini. Kalau teman-teman mau tau gimana sih akan kayak gimana Kota Kodungur Tenjo langsung datang aja ke marketing gallery-nya. Langsung. Nantinya bisa langsung lihat pasti pas clubhouse-nya. Wow. Premium clubhouse loh teman-teman. Oke. Akhirnya gak ada pertanyaan lagi? Iya. Kalau boleh tau nih Pak. Iya. Tadi kan Bapak sempat bikin sambutan ya. Iya. Bakal ada cluster baru nih Pak. Kalau boleh kasih tau, clusternya cluster apa aja nih Pak? Iya. Jadi kita masih lanjutan dari yang satu bulan lalu. Sebenernya pre-sale. Saat ini cluster burgundy itu launching. Oke. Iya. Hari ini launching makanya kita sekalian membuka kantor marketing kita. Iya. Iya. Sama satu lagi kita buka cluster mungil ya. A part of Kalamenta. Kita namakan Kalamenta Puri. Oke. Gitu. Nah Kalamenta. Tipe yang deluxe si Pak ya? Iya. Kalau Kalamenta Puri tipe deluxe harganya 200 jutaan. Oh terjangkau banget tuh ya Pak. Sangat-sangat. 200 juta udah dapet rumah. Iya. Luar biasa banget. Mendingan beli rumah daripada beli itu ya. Mobil. Mobil. Apalagi kalau tiap tahun di iPhone ya Pak ya. Iya. Di beli rumah ya. Sama lah cucilannya loh. Oh sama. Bener sama cucilannya tapi manfaatnya seumur hidup nih temen-temen. Terus Pak ini marketing galerinya kan mewah banget ya Pak. Iya. Dibangun dalam waktu 3 bulan aja luar biasa ya. Setidak 3 bulan. Kalau temen-temen mau dateng kesini udah terbuka untuk umum kan? Sudah. Sudah. Jadi siapapun boleh dateng ke Art Team Galeri Dota Pono Pono. Ya untuk lihat-lihat gambar-gambar video-video dan lahannya langsung sekaligus. Iya. Bisa lihat lingkungannya juga. Iya. Bisa lihat nanti rumah masa depan kira-kira akan jadi kayak gitu. Betul. Dan kita sekarang lagi bangun show unit juga. Wow. Kemarin kan show unit kita ada di Central Park. Betul. Nah temen kita mau bangun show unit kita sekitar ada 3-4 show unit. Wah. Mungkin jadi sekitar Juli. Juni-Juli. Itu wajib menang kita lagi ya. Bener. Iya. Dapet THR uangnya disimpan karena Kota Kondukuro Tenjo mau launching rumah contohnya. Rumah contoh. Jadi warga Tenjo dan sekitarnya akan ada BSD baru ya Pak. Iya. Serpok baru. Serpok baru. Serpok baru. Akan ada serpok baru. Jadi langsung aja kesini abis lebaran siap-siap udah akan launching. Jadi bisa langsung lihat nih rumah masa depan kalian di Kota Kondukuro Tenjo. Betul. Betul. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Maaf. Kita kan penasaran banget. Kita lihat sebelumnya show unit di kluster-kluster sebelumnya itu udah bagus banget nih Pak. Iya. Tapi kan pasti ada segmentasi kan ya. Iya. Antara pernah kelama dan yang baru. Nah kalau kelebihan dari kluster bergendi dan kalamen takuri ini apa sih Pak dibanding sebelumnya? Iya. Karena yang bergendi ini itu merupakan sebenernya nih ini kluster yang terbaik. Oke. Karena apa? Pertama dari segi ekonomi dia paling dekat dengan TOD. Oh. Dengan station. Jadi nanti kalau misalnya pun kawasan ini seluruhnya sudah jadi orang pasti akan mencari rumah itu yang paling dekat dengan TOD. Betul sekali. Ekspedanya paling dekat tau ya. Betul. Mbak Ri. Kalau di kluster mana-mana yang paling depan paling mahal biasanya Pak. Investasi paling bagus Pak ya. Betul. Paling prestisius. Betul. Nah yang satu lagi tipe deluxe Kalamenta Puri. Ya. Itu di gate timur. Oke. Nah itu juga kluster deluxe ini kita siapkan clubhouse juga khusus. Oh dalam kluster ada clubhouse nih Pak. Dalam tiga kluster kita ada satu clubhouse. Oke. Tapi untuk rumah 200 jutaan punya clubhouse itu luar biasa Pak. Punya clubhouse sendiri. Apalagi yang bangun Agung Podomoro ya. Jadi kan. Lagi fandom begini lagi ya Pak. Udah di rumah aja. Udah di rumahnya di Agung Podomoro. Enjoy. Karena kan kita harus sama ya. Premium dapet clubhouse. Deluxe juga dapet clubhouse. Adil ya Pak. Adil. Adil. Tadi saya setuju juga tuh ada sambutan yang ngomong waktu itu launching pas hari kemerdekaan. Iya. Saat launching itu saatnya sekarang semua orang Indonesia bisa nikmatin kemewahan dari Podomoro lain ya Pak. Iya. Ya betul. Apalagi di kota Podomoro ini ya. Karena kita pengen membangun terus ya. Ini kan kota Tenjo ini kan. Dulunya kan. Malah jarang yang dengar. Tenjo dimana sih gitu kan. Ya Tenjo baru tau nih Pak. Iya. Nah ini kan deket gak terlalu jauh dari Serpo. Ya. Nah ini kita memang masih belum berkembang. Nah disini kita kembangkan. Supaya masyarakat Tenjo ya daerah-daerah sini nih. Sejahtera. Lebih sejahtera. Sesuai ya Pak sama taglinenya bahwa Agung Podomoro lain membangun negeri ya Pak. Baiklah. Jadi sesuai sama kota Podomoro Tenjo yang ternyata launching pada hari kemerdekaan. Ini saatnya teman-teman untuk merdeka dari kontrakan. Betul. Betul banget. Merdeka dari kontrakan, merdeka dari kos-kosan kapan lagi? Iya. Dan merdeka dari pondok Mertua Indah. Kan angsurannya 1,6 juta. Bener. Lewat KPR. 1,6 juta. Iya. Hanya dengan 1,6 juta lewat KPR, angsurannya setiap bulannya ringan banget. Kalian bisa merdeka dari pondok Mertua Indah. Iya. Merdeka dari kota kan. Merdeka dari kos-kosan. Iya. Saatnya punya rumah sendiri, yuk langsung ke kota Podomoro Tenjo. Terima kasih banyak Bapak Zaldi. Makasih Mbak Ari. Makasih Mas Adi. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa cek description box kita. Semua informasi tekan, kotak Podomoro Tenjo. Sudah lengkap ada di sana. Sudah sekali. Makasih ya. Makasih. Makasih. Hahaha.